Oke, balik lagi di Garasi Banana 3 nih. Kebetulan kita akan membahas semua mobil-mobil bekas terbaik di Garasi Banana 3. Kijangnya lagi rame-rame nih. Jadi kalian yang punya budget dari 20 jutaan cash only mau dapetin mobil, kalian bisa beli di Garasi Banana. Kalian juga bisa kunjungi Youtube-nya juga ada. Atau kalian juga bisa kunjungi TikTok-nya juga ada. Jadi kalian nih yang mau tau promo- promo beli lengkap antara mobil bekas dan mobil baru, kalian bisa tonton terus Youtube seputar otomotif. Jangan lupa di-subscribe, screenshot, kirim ke marketing atau pengelolanya. Dan kalian juga yang mau kita kunjungi di Lerskrom-nya, kalian bisa DM aja ke Instagram seputar otomotif. Kita sudah ngobrol sama pengelola dari Garasi Banana. Kita balik lagi di Garasi Banana 3 nih, bersama dengan Bang Tutun ya. Siap, siap Bang, mantap. Oke, boleh Bang Tutun, untuk kalian tau ini alamatnya dimana Bang? Kita Garasi Banana 3 dari Cibinong, tepatnya Jalan Serojul Munir, RT10, RT9, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Oke, terus kalau nomor teleponnya? Ada saya sendiri, 0812-9001-9778. Oke, baik. Ini kayaknya ada yang keluar ya? Ada yang lagi test drive. Mau test drive? Oke, boleh kita kasih keluar dulu, ayo. Kita kasih keluar. Siang-siang bolong gini, banyak juga yang beli di Garasi Banana 3? Iya, lumayan. Bang Naga. Berarti memang kalau... Ayo, Pak. Coba dulu, Pak. Dicoba dulu, Pak. Silahkan. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Berarti nanti nomornya kita masukin di link di Fs. ya? Siap. Atau nanti kalian bisa kunjungi untuk update-update jelasnya di YouTube-nya di? YouTube Garasi Banana ada. TikTok juga ada Garasi Banana, ada Garasi Banana 3. Terus di... Ya, kalau mau lihat review-review kita di Google, Google Map juga langsung datang ke sini boleh. Oke, datang ke sini ya. Baik. Kita mulai dari mana nih, Bang Tutut? Paling depan mulai deh. Episode ya? Ada episode. Tahun berapa nih, episode ini? Tahun 2001, Bang. 2001. Oke. Berarti kira-kira apa nih? Kondisinya bagaimana? Ini PZ 206. Ini transmisinya Matic, Bro. Matic? Agak sedikit langka lah ya Matic. Kalaupun ada, mungkin harganya sampai Rp 60.000 kan. Kalau ini kondisi 95% bagus. Oke. Body juga cat bagus. Oke. Daleman juga original, mulus, dashboard. Matic aman. Matic aman ya? AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki aman? Kaki-kaki aman. Aman. Pajak? Nah, pajaknya aja, Bro. Berapa kali? Ya kita jual murah lah, sesuai pajak. Pajaknya ini off 2016. 2016. Sekitar 7 kali atau 8 kali panjang. Kali 2 juta, sekitar 15 jutaan. Cuman di Jawa Barat lagi ada... Pemutihan? Pemutihan. Oke. Mari cek itu sekitar mungkin 12 jutaan lah. 12 jutaan lumayan ya? Pajaknya. Nah, untuk harganya sendiri, ini titipan temen. Dia kemarin ya jual rugi lah. Karena dia udah dandan-dandanin, udah pake. Artinya mobil sehat. Dia minta 35 juta. Oke. Cuman sekarang harganya udah drop dia jual rugi. 31 juta aja. 31 juta. Bisa nego lagi? Nego bensin paling udah. Bensin ya? Gak enak juga sama temen. Dia udah rugi. Oh, tapi temen berarti? Iya. Oke. Jadi kalian yang mau 29 pun masih bisa dilepas? Iya, mungkin dateng aja ke sini. Dateng aja? Nanti saya bantu negoin. Negoin. Oke, kita ke Toyota nih. Boleh. Toyota? Ada Corolla Twin Camp, Bang. Oke. Masih mulus banget ya? Ini cat asli? Ini cat udah siram. Cuman rapi. Rapi ya? Bagus banget catnya. Daleman juga bungkus rapi. Oke. Sarun jok ya? Mesin juga bagus. Mesin bagus? Apa namanya bantingannya? Di jalannya juga masih enak. Oke. Yang alternatif lah. Daripada nyari Soluna GLI kan sekarang kemahalan mungkin. Betul, betul. Ini di bawah 30, kita punya Corolla Twin Camp. Pajaknya hidup. Pajak hidup? Pajak hidup. Ngarik. Oke. Di bawah 30 berapa tuh sebenarnya? Terima saya bilang 25, ntar salah. Jangan, jangan. Kemurahan bro. Ada pajak hidup. Berapa, berapa? Begini juga rapi lah ya. 29, 28? Siap nongkrong. Boleh 28 lah. 28 lah ya? Oke. 28 juta nih? Boleh. Pajak hidup. Siap nongkrong aja. Oke, kita ke belakang. Oke. Ada Mercy? Ada Mercy. Oke. Boxer. Hmm. Tahun 88. Tahun 88. 300 E. Hmm. Apalagi ya minus pajaknya doang 3 kali. Hmm. Sekitar 2 juta sekian total pajaknya. Iya. Transmisi manual. Transmisi manual? Hmm. Paling, oh masih agak berebet dikit. Berebet apa itu? Berebet ini kan kalau di mobil mungkin kaitannya busi pengapian gitu sama bensin. Kita sih udah coba tune up. Oke. Berebetnya sih udah agak hilang. Cuma masih ada dikit-dikit. Ada dikit ya? Nanti kalau mau konsultasi dengan spesialis Mercy boleh kita bantu. Boleh dibantu ya? Boleh dibantu. Oke. Langsung harganya. Boleh. Ini kita jual di angka 25 juta aja. Dapat Mercy 25 juta aja. Cakep tuh siap nongkrong. Siap nongkrong. Oke. Kapan lagi dapet Mercy? Yoi. Oke ini dulu nih ya sebelum kita ke belakang. Boleh. Kijang. Kijang ini tipenya SX. SX. Tahun 97. Pajaknya hidup. Mobil rapi. Betul? Cemaren abis tiram. Betul. Bagus juga ya hasil catnya. Dalemannya rapi. Ban juga masih layak pakai. Ya mesin kalau kijang pasti bagus ya bro. Masih bagus. Betul. Jarang ada teraba. Oke. Pajaknya? Pajaknya hidup. Hidup. Kita kasih harga 47 juta aja. 47 juta dapat kijang. Pajak hidup. Masih bisa dinego ya? Boleh lah. Gak apa-apa. Di sini pokoknya nego. Siap. Mana kita kebelakang? Kita kebelakang dulu nih. Boleh. Cari yang adem dulu lah. Cari yang adem dulu. Betul. Karena ini siang bolong. Semayang. Oke ini. Udah verosa. Verosa. Yang kemarin udah laku? Yang kemarin laku. Laku ya. Laku yang hitam. Sebelumnya punya yang biru. Yang ban pacul juga laku. Nah ini agak lumayan nih. Semi-semi offroad juga. Bannya aja udah ganteng lah ya. Ganteng ya. Apa nih udah. Bannya. Oke. Pajaknya sekali doang. Oh tahun 94. Tahun 94. Sekali doang ya. Yang standar ya. Standar ya. Terus. Ya rapi lah luar dalem. Oke. Minus pajak sekali doang ya. Pajak sekali doang. Paling. Paling sekitar 50 sekian tuh. Ini 37 aja bro. Wah lebih murah ya. 37 aja. Oke. Oh yang 50 kemarin ini bro. Dia udah 4x4. Udah tinggi. Itu kan 4x4 aja masangnya berapa gitu. Saya kira ini 40an tadi. Rupanya 37. Kalau yang ini kan karena dia bukan 4x4 nih. Yang 4x2 biasa. Yang 4x2 biasa. Dan yang standar. Ya 37 lah kita bukanya. 35 lah ya. Boleh. Boleh lah. Oke. Baik ini. Wah lagi rame kijang nih. Banyak banget. Banyak banget. Tinggal pilih aja nih. Banyak banget. Ini unit kijang. Ijang kapsul tipe LX tahun 2004. 2004. Ini tahun termuda. Barang sama Innova pertama nih keluarnya. Oh iya. Pajaknya ini cuma satu kali. Satu kali. Cuma kita jelasin bro. Boleh. Ini mantan kendaraan umum bro. Oh. Cuma gak tau sebelumnya mungkin angkot atau apa. Tapi surat-surat udah kendaraan pribadi. Oh oke. Mobilnya juga rapi. Rapi. Ya kalau kita disini jelasin lah. Ada kondisi yang seperti apa ya kita jelasin. Mesin bagus jelas. Mesin bagus. Mobil juga ya siap pakai lah. Siap pakai lah ya. Pajak cuma sama sekali. Ya pasaran LX 2004 mungkin di harga Rp 55.60. Rp 55.60. Kalau disini. Kita jual ini di angka Rp 45 aja. Rp 45 aja. Pajak tadi berapa kali bang? Pajak satu kali aja. Satu kali aja. Oke. Baik. Ya nego-nego dikit masih boleh. Oke. Kita ke belakang ya bang ya. Siap. Ini ada mobil usaha nih. Ini ada. Iya. Oh iya ini dulu nih. Boleh. Kijang lagi bro. Kijang lagi. Oke. Ini Kijang? Kijang super standar. Super standar. Tahun 90. 90. Pajaknya. Siram juga nih ya. Siram juga udah rapi ya. Udah rapi ya. Udah rapi. Siap pakai lah catnya. Pajaknya kalau nggak satu kali hidup ini bro. Lupa-lupa ingat nih. Oke. Mobil ya siap pakai juga rapi. Mesin bagus. Kijang. Di harga 27 juta boleh. 27 juta. Oke. Dapat Kijang super ya. Kijang super. Oke. Nanti kalau kalian misalkan nih. Bang saya mau diganti dong olinya yang baru. Atau saya mau kondisi mau begini pintar request saya bang. Boleh. Itu. Ya datang dulu aja ke sini. Kita ngobrol. Iya ya dia obrolin ya. Iya. Test drive dulu. Kadang kalau nego belum test drive. Belum cek juga. Kita bingung juga bro. Betul. Betul. Oke ini ada mobil niaga. Mobil niaga. Ada carry futura. Tahun 2005. 2005. Pajaknya dua kali. Dua kali. Kondisi ada mobil niaga apa ada aja ya bro. Oh iya bener. Jok-jok sarungnya robek kayak gini. Terus. Apalagi bugnya udah gantian. Oh iya. Ini murah aja. Berapa? 36 juta. 36 juta ya. Oke 36 juta kalian mau nego. Untuk usaha langsung ya nego kesini ya. Langsung. Cash only pokoknya disini. Tapi kalau kalian mau kredit terobrolin aja. Kalau mau kredit bawa leasing sendiri. Apalagi kalau udah pernah kredit sebelumnya. Itu kan leasing biasanya lebih mudah pencairannya. Betul. Intinya sih bahan anaknya cuma gak mau repot urusan sama leasing. Tuh gak mau repot. Bisa tapi gak mau repot. Nah jadi urus sendiri aja. Oke. Kira lanjut. Oke. Ini kijang lagi. Ini ada kijang LX lagi. Tahunnya 2000. 2000. Pajaknya ini hidup. Nah ini soalnya kijang ada yang sekali ada yang hidup nih. Oke. Nanti pajaknya antara itu aja lah. Antara itu ya. Mobil bagus. Mobil bagus. Tinggal kap motor aja. Nanti terima ngecat boleh. Terima ngecat boleh ya. Langsung harga aja deh. Boleh. Ini 49 juta. 49 juta nego ya. Nego. Nego. Oke baik. Kita kesini dulu nih bang. Sebelum kita ke depan. Boleh. Ini apa nih? Ada Escudo. Escudo. Tahun 94. Tahun 94. Pajak hidup panjang. Cet dar api. Cet dar api. Dalaman juga rapi. Dashboard utuh. Gak ada yang pecah-pecah. Oke. Ban juga masih tebal. Oke. Ya langsung di harga aja lah. Boleh berapa nih? Harganya ini bukanya 45 juta. 45 juta dapet Escudo ya. Kurang-kurang dikit masih bisa. Kurang-kurang dikit masih bisa. Pajaknya hidup ya. Pajak hidup. Ini plat apa deh bang? Plat Semarang. Semarang. Soalnya banyak nih plat Semarang Jakarta. Nah betul. Kita abisin belakang dulu nih. Boleh boleh. Isuzu Panther? Ada Panther. Tahun? Tahun 96. Tahun 96. Tipenya Grand Royal. Pajaknya 3 kali. 3 kali. Cetnya rapi. Minusnya paling kalau Panther itu engsel-engsel pintunya agak. Agak ros ya. Ah dirapiin lagi nanti. Ini harga 48 juta. 48 juta dapet diesel nih. Dapet diesel. Mulus banget. Mesin dieselnya juga masih bagus. Masih bagus ya. Nanti paling agak di purging aja sedikit. Cuman tarikan masih joss. Masih joss ya. Oke baik. Ini. Kijang Super. Kijang Super lagi. Tahun 90 lagi. Tahun 90? Iya. Nanti bisa dicek aja kondisinya ini lumayan rapi. Siapa pakai juga. Iya. Yang minus-minus dikit wajar lah ya. Iya betul. Apalagi bagian luarnya. Iya wajar. Wajar. Ini di harga 26 juta. 26 juta. Lagi murah lagi. Lebih murah lagi. Tadi 27 juta, ini 26 juta. Ini 26 juta. Oke baik kita ke depan dulu nih. Ke depan dulu. Niaganya banyak nih ya. Niaganya lagi. Ada 1, 2, 3. 3 ada. Oke. Boleh ini dulu. Siap. Ini ada Mitsubishi Colt TSS. Tahunnya 2005. 2005. Pajaknya ini 1 kali juga deh. 1 kali ya. Nanti dicek lagi lah. Dicek lagi ntar oke. Mobil rapi yang ini. Bagnya juga masih bagus. Masih bawaan ya. Joknya juga rapi. Rapi. Terus. Ya mobil sih siap pakai. Siap pakai. Harganya 37 juta. 37 juta. Oke. Langsung pakai, langsung bawa pulang. Langsung pakai bawa pulang. Kiri bagaimana kirinya? Gimana kirinya itu. Aduh lupa. Pokoknya dia biasanya kir barang pajak bro. Barang pajak ya. Jadi kalau kir sekali. Eh kalau pajak sekali. Biasanya kir 1 atau 2 kali. Biasanya kayak gitu. Karena kir itu 1 tahun 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali betul. Oke baik kita ke depan Bang Tutu silahkan. Ini ada kirifutura lagi. Tahunnya lebih muda. Tahun 2015. 2015. Nah pajak sama nih. Kalau nggak hidup sekali. Mobil rapi lah. Siap pakai yang ini. Tahunnya juga lebih muda. Oke. Harganya ini buka di 65 juta. 65 juta. Kurang-kurang dikit masih bisa. Kurang-kurang dikit masih bisa. Oke baik. Karena ini kondisi lebih mulus di barang sini ya. Iya lebih mulus lebih muda juga. Lebih muda juga tahunnya. Oke kita ke depan ya. Oke. Ini ada kijang super lagi. Nah ini supernya super G. Super G. Tahun 94. Pajaknya hidup. Cet juga rapi. Cet rapi benar. 95 persen. Ini masih ngaleng juga. Masih ngaleng juga. Mobil sehat. Mobil sehat. Ini sampai ke engsel-engsel pintunya aja masih enak banget. Aman ya. Jadi dapat dari pemakai emang dirawat mobilnya. Dirawat ya oke. Berarti pajak? Pajaknya hidup. Hidup. Ban juga tebal. Ban juga tebal. Benar ban tebal banget. Ban tebal. Masih baru banget. Kayaknya belum lama ganti. Iya belum lama ganti. Masih mulus. Betul. Ini di harga 37 juta aja. 37 juta dengan kondisi seperti ini. Oke. Kita kesini dulu. Oke. Sebelum kita ke depan. Boleh nih bang. Ada kijang kapsul tipenya LSX. Tahun 2001. 2001? Cet rapi cuman agak mendem kusam ya. Mungkin kayaknya masih di poles. Di wax lagi ya. Masih bisa lagi deh. Di wax lagi dibituin. Kincelong lagi. Kincelong lagi. Ini joknya orisinil. Pajaknya anak itu tadi. Antara hidup atau satu kali nih soalnya. Oh iya. Agak ketuker-tuker nih. Banyak banget sih kijangnya. Betul-betul. Plat Gogor? Plat Gogor kota. Kota. Harganya ini 52 juta. 52 juta. Masih boleh kurang. Masih boleh dinego. Oke kita ke sini ya. Oke. Boleh? Kita ke depan. Oke. Ini ada. Vios limo. Gimana nih? KW atau apa? Limo bro. Limo. Limo ya. Limo 2011. 2011. Pajaknya sekali aja. Sekali aja. Bodi cakep keliling. Tinggal bumper belakang tadi agak ngelupas dikit. Ngelupas dikit oke. Terus. Yaudah mesin bagus. Oh kacanya ini masih engkol yang ini. Oh kacanya masih engkol ya. Ini kita jual di harga 49 juta aja. 49 juta untuk Vios Ori-nya. Vios limo bro. Vios limo-nya. Oke. Ini ada unit apa nih? Bang. Tuntun. Ada Genio tahun 1993. Pajaknya hidup. Pajak hidup. Mobil rapi. Mobil rapi. Ini 39 juta aja. 39 juta aja. Jadi kondisi yang lainnya nanti kalian bisa dibantu ya. Bantu. Test drive. Cek unit. Insya Allah cakep. Gas. Oke gas. Baik. Ini ada? Vios limo lagi bro. Vios limo lagi. Cuman ini udah upgrade po dikit. Oke. Upgrade power window. Udah siap nongkrong lah. Siap nongkrong. Oke lanjut. Pajaknya dua kali. Pajak dua kali? Iya. Ini harganya 51 juta aja. 51 juta ya. Masih bisa dinego ya. Kurang-kurang dikit boleh lah. Kurang-kurang dikit. Oke. Kita ke belakang dulu nih. Gas. Sebelum kita ke depan. Gas kun. Ini ada? Camry. Camry yang waktu itu ya? Iya. Yang metik mundurnya bermasalah. Metik mundurnya bermasalah. Iya agak nyangkut metik mundurnya. Camry 2003. Pajak tiga kali. Total pajak tiga kali sekitar 6 juta. 6 juta. Luar dalam rapi. Luar dalam rapi. Ini udah jual rugilah. Jual tumbang. Jual modal aja. Maru. 57 juta. 57 juta. Biar keluar aja nih. Biar keluar aja ya. Kalau modal dan metik bisa dibantu. Oke. Baik. Siap. Ini ada unit Honda City tahun 2007. 2007. Tipe VTEC. Transmisi manual. Transmisi manual. Pajaknya ini seingat saya hidup nih bro. Hidup ya? Luar dalam rapi lah. Ini harganya 72 juta aja. 72 juta aja. Kondisi bagaimana foto video nanti bisa dibantu ya bang ya? Bisa dibantu. Datang langsung lebih enak ngobrol disini. Oke. Nanti kalian lihat langsung unitnya. Yoi. Datsun. Ada Datsun. Go Plus Panca. Tahun 2015. 2015? Pajaknya 1 kali atau 2 kali nih. Mobil rapi siapa? KM Low. KM 70 ribuan. Oh iya? Oke. Cuman ini ada kendara di sensor power steering. Nanti kita bisa bantu estimasi perbaikan 2 juta. 2 juta ya. Terima rapi boleh. Oke berapa tuh? Terima rapi kena berapa? Ini murah aja bro. Di 65 juta. 65 juta ya? Masih boleh kurang. Masih boleh dinego. Oke baik. Mantap. Ini ada unit? Innova. Innova. Tipe E. Tipe E. 2004. 2004. Pajaknya 1 kali. Mobil tinggal poles aja nih agak. Tinggal poles oke. Kusam. Oke. Kaca retak. Kaca retak. Terima ganti kaca boleh. Boleh ya? Oke. Terima ganti kaca kita dari kanan. Ini di angka 75 juta. 75 juta. Kalau mau ganti kaca dan pajak hidup 78 juta 500. 78 juta 500. Dapat Innova masih harga Avanza. Oke baik baik baik. Ini ada Honda. Honda City nya udah laku bro. Udah laku ini ya? Tinggal poles lampu depan doang. Oke baik. Ini Nissan X-Trail? Ada X-Trail 2005. 2005? Tipo ST. Luar dalam rapi AC dingin. Oke. Ini Matic nya kalau maju. Ngopernya harus dilepas dulu bro. Ya kalau mau dandan Matic boleh. Boleh ya? Estimasi 6 jutaan. 6 jutaan? Nanti Matic nya serasa baru lagi lah. Serasa baru lagi. Ini pajaknya off 2017. 2017? Pajak sekitar 15 jutaan. 50 jutaan? Ini kita jual modal aja lah. Berapa tuh? 41. 41 modal. Dapat X-Trail? Dapat X-Trail. Berarti itu modal gak bisa ditingin gue ya? Bensin gak apa-apa lah. Bensin. Subsidian dikit. Subsidi. 500 ribu apa sih? 1 jutaan. Itu 1 jutaan biasa. Sampai. Gimana? Jauh banget bro. Oke. Kita dari sini aja bang ya. Ini masih belum keluar nih. Oke. Ada Chevrolet Trooper. Jadi kemarin sempat laku. Terus toker tambah lagi. Oh toker tambah lagi. Ini Chevrolet Trooper tahun 86. Pajaknya 3 kali. 3 kali? Ini udah siap. Nongkrong loh ya? Oh nih. Jelasin lagi nih. Mesinnya diesel. 4 kali 4. 4 kali 4? 4 kali 4 nya aktif. Di harga 47 juta. 47 juta. Oke. Di belakangnya pemakaian? Pemakaian. Honda Freed? Honda Freed jangan dikeluar. Buka berapa? Silahkan. 130. Jangan dijual. 2009 PSG. Jadi kali ini punya di 131 atau 132. Dilepas ya bang ya? Buat penasaran lo berol di sini aja. Oke kita ke depan ya. Oke. Baik kita ke depan ya. Pisa dikit nih. Pisa dikit. Ini dulu kali ya? Boleh. Ini ada Nissan Teana? Ada Nissan Teana. Oke boleh. Tahun 2007. Hah? Tipe JS. Oke. Pajak off 2018. Oke. Pajak total sekitar 20 jutaan. 20 jutaan? Mobil sensor ABS nya hidup. Terima rapi boleh. Kalau apa adanya kita jual di 54 juta aja. 54 juta aja. Oke ini ada unit? Suzuki Splash. Splash. Tahun 2013 kayaknya. 2013? 2013 atau 2012 gitu. Oke. Pajaknya 2 kali. Ini mobil rapi lah. Kita jual di angka 73 lah. 73 dapat Suzuki Splash ya. Iya. Keren banget. Baik. Sebelahnya tuh ada apa? Sebelahnya ada yang tuh Sirion. Sirion. Tipe RS. Manual. Tahun 2008. Oke. Pajaknya 4 kali. 4 kali Bobo. Oke. Ini murah aja. 63 juta. 63 juta. Apa adanya ya? Apa adanya. Oke baik. Ini ada? Ini ada Honda City. City. Persona. Tahun 97. Manual. Manual. Pajaknya kelewat sekali. Lewat sekali. Mobil rapi luar dalam. Oke. Ini kita jual di angka 38 juta. 38 juta. Oke kita lanjut lagi. Oke. Mumpung masih aman. Mumpung masih aman. Nah dia pemakaian juga nih. Jangan. Berapa? Ayo. Sini bang. 130. 130. Jangan dijual dah. 132, 131, langsung bandrol. Oke. Nah ini BMW-nya keren nih. BMW bro. BMW-nya Mas Boy? Bukan. Oh bukan. Ini ada titipan teman kita juga. Keren punya Mas Boy. Bukan bro. Masih tau kan film Mas Boy. Tau film jaman kapan ya itu ya. Oke masih mulus banget nih. Sumpah nggak bohong. Yoi. Ada E30. Oke. Seri 318 kayaknya. Tahun 88. Pajaknya hidup. Oke. Kalau di sini mobil klasik masih dijual ya. Kalo di garasi banana 1 ditahan. Kalo di banana 1 ditahan. Kadang kalo mediki ya masih seneng. Seneng ya. Mau tuntun nggak seneng? Kalo saya seneng. Cuman ya udah jual lagi ya. Saya mah mobil keluarga aja kalo saya yang ditahan-tahan mah. Oke berarti buka berapa nih bang? Ini buka 45 lah. 45. Kondisinya seperti ini keren banget. Keren pajak hidup siapa kek. Oke siap nongkrong nih. Yoi. Di belakang nih? Ada lagi BMW? BMW lagi. Oke sebelum kita sini BMW. E36 tahun 92. 92. Pajak off 2017. Oke. Mobil rapih. Peleknya juga keren. Ini sama 45 juga bukannya. 45 juga di nego ya. Nego boleh. Oke ini. Ini terakhir nih. Itu nggak terakhir? Itu mau tahan dulu? Ya boleh lah. Tadi kita iklanin juga. Iya lah. Ini bomboman kita nih sebenernya nih. Kita taruh di terakhir nih. Oke. Ini ada Soluna GLI. GLI. Asli ya bukan mantan taksi. Oke. Tahun 2000. Tahun 2000. Pajak off sekitar 4 atau 5 kali. Total pajaknya sekitar 10 juta. 10 juta. Ini kita jual di angka 23.500.000. Oke. Tinggal bodi aja paling agak kusam. Agak kusam ya? Ntar tinggal siram aja ya. Tinggal siram. Warna asli silpa? Warna sih silpa. Sama kaca agak retak sedikit. Oke nanti ganti-ganti. Terima ganti kaca boleh nanti nego di sini. Nego. Oke. Mobil terakhir. Ya. Livina. Ini Livina yang habis test drive tadi. Siapa tau kalian yang berjodoh jadinya? Iya. Ya kalau jodohnya tadi sama orang Padang. Iya. Berarti mobilnya udah gak ada nanti. Tapi nanti nanti dicariin di garasi banana 1 ya. Siap. Siapa tau masih ada. Oke lanjut. Ini Livina termurah juga bro. Yang udah facelift. Tahun 2014. Oke. Tipe SV. Transmisi manual. Ini kita jual di angka 80 juta. 80 juta. Masih nego. Masih nego ya. Kita tutup aja. Boleh Bang Tutun dikasih tau alamatnya dimana? Kita ada di Cibinong. Jalan Serojul Munir. RT10 RW9. Pakansari. Cibinong Kabupaten Bogor. Google Map. Google Map. Jadi kalian searching Google Map dan Wazi aja ya. Ada. Atau nomor telepon? 0812-900-0197-78. Nanti kalian bisa langsung dijawabri sama Bang Tutun. Boleh. Untuk kirimkan share lognya ya. Boleh. Atau kalian nanti bawa teknisi kesini bebas atau mau gimana nanti bisa dibicara sama Bang Tutun. Boleh banget. Oke terima kasih Bang Tutun. Thank you. Sihat selalu. Penjual juga semakin sukses. Amin. Dan kita bisa main lagi di bulan selanjutnya. Amin. Mantap. Oke cari mobil termurah dan terjamin. Garasi barang-barang dan Bang Tutun menjadi jawabannya. Thank you. Thank you. I feel like this I'm a mortal. I feel like this I'm a mortal. I feel like this I'm a mortal.